Intro PT Perkebunan Milano, Perkebunan Batang Saponggol dan Seidaun di Kecamatan Torgamba, Kebupaten Labuan Batu Selatan Sumatera Utara memberikan bantuan kepada masyarakat di tiga desa di Kecamatan Torgamba dan Kampung Rakyat yang terdampak banjir. Ada pun lokasi menjadi sasaran perusahaan dalam pemberian sembako yakni Dusun Tiga Teruk Panji Kampung Rakyat, Dusun Kampung Lalang, dan Dusun Bunut Torgamba pada Jumat 12 Januari kemarin. Dalam pemberian sembako kepada masyarakat terdampak banjir tersebut, kegiatan penyaluran bantuan dihadiri General Regional 1 Sumut, ASWIN, ARD 1 Sumut, M. Syafruddin, dan Pimpinan PT Milano Perkebunan Batang Saponggol, Kisah Rabadari Siregar. Serta dihadiri pemerintah desa dan masyarakat penderima bantuan sembako. Amalia Savitri, salah satu warga penderima sembako mengatakan sangat berterima kasih dan senang atas kepedulian perusahaan PT Milano kepada warga korban terdampak banjir. Sementara itu kisah Rabadari Siregar selaku pimpinan PT Milano Perkebunan Batang Saponggol Tergamba menyampaikan pemberian sembako kepada masyarakat terdampak banjir oleh PT Wilmar Group sebagai implementasi dan CSR kepada masyarakat yang terdampak banjir. Terima kasih. 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 Bantu bantuannya itu seperti apa itu Pak? Berupa dia bahan pokok makanan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Setidaknya kita dari perusahaan ada untuk mengurangi atau turut merasakan dampak banjir kepada masyarakat. Dengan adanya bantuan ini bisa meringankan beban daripada masyarakat yang terdampak banjir. Terima kasih. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Tim Liputan, BNews TV.